Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai temen-temen, balik lagi ke channel youtube aku Di video hari ini aku mau bikin makeup tutorial Aku mau update my signature makeup vlog Mau update go to makeup vlog Jadi ini adalah makeup yang biasa aku pake Kalau aku mau pergi-pergian Makeupnya fresh, ini dipake daily juga masih nyambung Terus mau dipake kondangan juga masih bisa So, daripada aku kebanyakan ngomong Let's jump to the tutorial First thing first, karena aku belum skincare-an Jadi mari kita skincare-an dulu Yang pertama aku mau pake toner Aku masih pake N-Pure Centella Asetica Ini adalah toner kesukaan aku Ini tinggal segini Tonernya udah tinggal dikit Terus biasanya aku langsung taro di tangan aja Karena kalo toner biasanya aku jarang banget pake kapas Kecuali toner-toner kayak exfoliating toner Itu aku baru pake kapas Atau kecuali aku mau pake CSM Technique yang dikompres gitu Baru aku pake kapas Terus aku kipas-kipas supaya dia lebih cepet meresapnya Next, aku mau pake lip oil Aku lupa banget Ini dari Tirtier Ini yang apa ya namanya Tirtier My Glow Lavender Lip Oil Jadi ini adalah lip oilnya Tirtier Aku jarang banget pake lip balm Karena waktu itu ada yang sempet tanya Kak, pake lip balm apa? Aku gak pake lip balm Karena cuman pake lip mask aja tiap malem Cuman setelah aku punya si Tirtier ini Aku jadi pake lip oil terus sebelum aku makeup Seharusnya sih pakenya setelah selesai mandi banget ya Cuman karena tadi aku lupa jadi aku pakenya sekarang Lanjut pake serum Disini aku masih pake si Hada Labo Sirojun Premium Ultimate Whitening Serum Kalo yang biru ini aku pake karena dia buat mencerahkan kulit Terus bisa ningkatin skin glow juga Lanjut, aku mau pake moisturizer Masih pake si Pretty Well Ceramon Bare Air Moids Full Gel Aku masih pake ini Karena enak banget Terus kalo kondisi kulitnya lagi kayak misalnya lagi jerawatan Atau aku lagi kusam Biasanya aku ganti juga moisturisernya Cuman kalo misalkan kulitnya udah balik lagi Aku biasanya pake si Pretty Well ini Untuk maintain si skin barrier aku Lanjut kita ke sunscreen Aku masih pake N-Pure Cica Beat The Sun Ini aku udah punya lagi yang matte Kemarin-kemarin aku pakenya yang glow Jadi sekarang aku mau balik lagi pake yang matte Karena aku lebih enak pake yang matte sih Sebenernya dibanding sama yang glow Oke, sunscreennya juga udah mulai meresap di kulit aku Sekarang aku mau lanjut pake concealer Ini aku masih pake si Gobang Perfect Cover Longwear Liquid Concealer Yang shadenya tan Masih pake ini untuk meng-cover si bagian dark circle aku Jadi aku tinggal pake Aku tuh sering banget dapet pertanyaan Kak, masih pake Gobang? Masih pake Gobang? Aku masih ya pake ini Selama Gobang masih ngeluarin si concealer-nya Masih ngeluarin shade yang tan Aku akan tetep pake dia Karena memang bagus di aku Oke, aku udah selesai nge-aplikasiin concealer di Aga aku sama di bagian bekas cerawat aku Terus sekarang mau lanjut pake skin tint Ini adalah skin tint favorit aku Kalian pasti udah tau Kalo aku suka banget sama si You Beauty Cloud Touch Blurring Skin Tint ini Aku selalu pake shade yang W708 Yang cream beige Nih aku suka banget sama dia Dan dia tuh emang enak banget buat dipake daily Aku selalu pake segini doang Ini udah cukup banget buat satu muka aku Dia tuh dipake tipis-tipis Enak Terus mau dipake agak tebel juga enak banget Terus kalo daily aku emang lebih prefer pake skin tint sih Kalo misalkan memang yang mau kapan gitu Dibandingin pake cushion Karena kalo misalkan cushion kayak agak berat gitu That's why aku lebih pilih pake skin tint Soalnya dia ringan Terus kalo ditanya Dia tuh oksidasi atau engga Menurut aku ya Dia tuh kayak Bahkan gak oksidasi sama sekali Warnanya gak turun sama sekali gitu loh Karena Makin lama dipake Dia tuh malah makin bagus Hasilnya super Bagus Super flawless banget di kulit aku Terus ini kan direkomendasikan Buat temen-temen yang Tipe kulitnya berminyak Dan egnepron Tapi temen-temen yang tipe kulitnya dry skin Masih tetep bisa pake Terus karena tipe kulit aku Oily Jadi aku akan tetep pake powder Sekarang aku lagi pake Contour cream dari Focalure Ini wajib banget aku pake Soalnya hidung aku Tulangnya kayak Gede banget Jadi kalo misalkan lagi contour Agak susah Jadi harus pake contour cream dulu Lanjut ke cream blush Sebenernya ini bukan cream blush nih Lebih ke liquid blush Ini aku mau pake Tavi Color Play Face Tint Ini aku pake shade yang Wolfflower Terus dia tuh warnanya kayak agak nude gitu Agak orange Jadi kayaknya nanti aku bakal pake blush aku yang lainnya Warnanya agak lebih pink Oke aku mau lanjut pake blush yang agak pink Aku bakal campurin sama si makeup yang orchid dust Ini warnanya tuh kayak agak pink gitu Kalo si Tavi dia kayak orange Untuk powder Aku masih pake si Emina Bright Stuff Loose Powder aku Ini masih packaging lama Karena belum abis Aku baru banget nemu ini lagi Di laci aku Jadi nemu lagi Nemu lagi Gimana aku mau beli yang baru Kalo Yang ini ketemu lagi Ketemu lagi Lanjut Aku mau pake Powder blush Ini aku pake dari Just Miss Yang Wonder Shade Ini yang nomor 4 Warnanya kayak gini Dia kayak pink banget gitu Terus pakenya dikit aja Karena dia warnanya tuh kayak Langsung keluar gitu loh Again Kayak tadi aku udah bilang Kalo pake blush Sedikit-sedikit dulu aja Kalo misalkan kurang Bisa ditambahin Oke udah selesai sama blushnya Ini nanti bakal aku beresin lagi Aku sekarang mau lanjut Pake bronzer Aku sebenernya mau kontur Hidung aku sih Tapi mau pake ini Ini masih dari Just Miss Terus aku aplikasiin juga Di bagian kelopak mata aku Di bagian kelopak matanya Gak terlalu kucet Terus aku tuh lagi suka pake Brun-brun Paris Brun-brun Paris Brun-brun Paris Maaf ya kalo aku salah penyebutannya Aku lagi suka pake Si mini makeup palette-nya mereka Yang ini Dia tuh udah lengkap gitu Tuh Ini maaf ya Aku congkel Aku bakal pake ini Buat Di kelopak mata aku Kelopak mata bawah aja Lanjut sekarang aku mau pake mascara Ini aku masih pake Bare End Bliss Yang Roll to Volume Mascara Masih pake ini Ini favorit aku banget Cuman karena dia waterproof Jadi agak lumayan susah Dihapusnya Jadi kalo misalkan kalian lagi Sholat Saran aku sih jangan pake ini ya Soalnya susah banget dihapusnya Kecuali kalian bawa cleansing balm Ini aku udah selesai Pake mascara Mascara tuh part paling Faling Mascara tuh part paling Favorit aku banget Karena Langsung bisa ngubah Si bagian eye makeup aku Jadi lebih pop out Terus sekarang aku mau lanjut Pake alis Ini aku masih pake Vocalure Yang waktu aku udah upload videonya Aku bakal pake yang brow shopnya dulu Biar bikin alisnya jadi Lebih gampang Jadi itu kayak Ditarik dulu Ke atas Kayak ini Tinggal dirapiin Lebih rapih kan Dibanding yang sebelah sini Lanjut aku mau pake yang brow creamnya Sekarang caranya Dari sini Ditarik aja ke belakang Tinggal diarsir aja Di depannya Oke udah selesai Bagian alisnya Sekarang aku mau lanjut Ke bagian highlighter Karena udah mau Di penghujung Makeup Aku harus pake highlighter dulu Aku bakal pake dari si burn burn paris yang tadi Pake yang ini Untuk di bagian Inner corner Disini juga Terus aku pakein di bagian Sini Sekarang mau lanjut ke bagian lip product Aku mau hapus dulu Makasih lip oilnya Untuk base-nya Aku bakal pakein Insta Perfect Lip Sweat Ini yang nomor 8 Yang cloud Lanjut Aku mau pake salsa Dynamite Yang nomor 12 Yang Juicy Gossip Biasanya aku bikin ombrenya Kayak gini aja Cuma akhir-akhir ini Aku lagi suka banget Nambahin lip tint lagi Di atas lip ombre aku Jadi aku mau tambahin si MOP AM2PM Color Fast Hyper Tint Ini yang nomor 1 Yang dead night Itu cuman aku pakein di bagian Bawah aja Bagian sini doang Terus aku tinggal set aja Pake setting spray Ini aku lagi pake punyanya tir-tir Yang Masked Makeup Fixer Aku mau set si makeupnya Oke jadi ini dia hasil makeupnya Gimana kalian suka gak sama makeup aku hari ini Aku suka banget Terus aku Kalo kemana-mana Makeupnya selalu kayak gini Di kamera kayak keliatan Hebring banget Padahal aslinya gak seheboh ini warnanya Terus Apa ya Aku suka aja sih Makeupnya fresh banget Suka Terus Semua produk yang udah aku pake Di tutorial makeup hari ini Udah aku taro linknya di description box Termasuk sama tools Dan soft lens Yang lagi aku pake Sama kerudung Dan baju yang aku pake sekarang Aku udah taro semua linknya di description box Jadi kalian tinggal klik aja linknya disana So terima kasih Sudah nonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deah